Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu, Buddha, dan juga Islam Nah, untuk kemarin kita telah mempelajari perkembangan kerajaan maritim di Indonesia baik itu pada masa Hindu, Buddha maupun pada masa Islam ya Pengaruh keberadaan kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam itu masih dapat kita temukan dalam kehidupan masyarakat sekarang gitu ya, pada masa saat ini Nah, untuk mengetahuinya kita akan membahas dari pengaruh kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha sampai ke pengaruh kerajaan yang bercorak Islam Oke, untuk yang pertama adalah pengaruh kerajaan Hindu, Buddha disini saya akan menjelaskan mengenai pengaruhnya dalam bidang politik dan pemerintahan ekonomi, sosial, dan juga budaya untuk yang bidang politik dan pemerintahan disini saya sebutkan pengaruhnya ada dua yang pertama muncul beberapa kerajaan Hindu, Buddha di Indonesia itu sudah pasti ya karena sebelum adanya kerajaan Hindu, Buddha ini muncul Indonesia masih menganut istilahnya kesuku-sukuan kayak gitu kan nah, disini Indonesia ketika mulai muncul agama Hindu dan Buddha semuanya beralih dari yang tadinya itu adalah sebuah daerah-daerah dipelosok kemudian berubah menjadi daerah kerajaan yang tadinya setiap daerah dipimpin oleh kepala suku kemudian dipimpin oleh raja itu adalah pergantian, perubahan gitu ya nah, yang kedua adanya pembagian struktur pemerintahan disini ada wanua, watak, dan juga kedatuan atau bumi nah, untuk wanua itu adalah representasi pemerintahan di tingkat paling rendah maksudnya gimana? nah, untuk sistem pemerintahan wanua ini itu adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh dewan yang terdiri atas para rama rama itu istilah bagi kepala desa kalau sekarang jadi bisa dikatakan wanua itu seperti kayak kabupaten ya kabupaten ya mungkin ya nah, untuk kabupaten ini terdiri dari beberapa kepala desa atau namanya rama nah, kemudian untuk watak itu apa? watak itu adalah tingkatan yang lebih tinggi yang biasanya terdiri atas sebuah wanua atau tani lalu, kedatuan itu apa? nah, kedatuan itu adalah sistem pemerintahan yang lebih terstruktur sebagai puncak kekuasaan misal, kedatuan di Jawa Tengah atau kedatuan di Jawa Timur atau bumi Jawa Tengah, bumi Jawa Timur seperti itu nah, yang selanjutnya di bidang ekonomi itu ada tiga yang pertama adalah pengaruhnya yang pertama terdapat hubungan dagang dengan Induk jadi pada masa kerajaan Hindu-Buddha masyarakat Indonesia itu sudah menjalin hubungan perdagangan dengan perdagang mancanegara diantara yang itu adalah India dan Tiongkok itulah kenapa di Indonesia sampai sekarang ini pun masih banyak orang-orang India dan orang-orang Cina ya Tina ya, Tiongkok yang masih berada di sini itu karena adanya hubungan perdagangan dari dahulu terus yang kedua perdagangan maritim dan agraris jadi untuk perdagangan maritim dan agraris memang itu adalah dua perdagangan yang ada pada masa kerajaan Hindu-Buddha ya, karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa adanya Hindu-Buddha di Indonesia itu karena adanya hubungan perdagangan atau istilahnya kalau kita ingat-ingat adanya teori Waisya gitu ya teori perdagangan karena yang menyebarkan kebanyakan adalah dari kaum terus yang ketiga kemajuan perdagangan rempah-rempah nah, ini saling berkaitan ya, karena memang dari awal Indonesia bisa bertemu dengan orang-orang Cina orang-orang India maupun mansa negara yang lain dari bidang perdagangan otomatis rempah-rempah-rempah yang merupakan menjadi komoditas utama dari semua kerajaan yang ada di Indonesia ini otomatis semakin maju semakin dikenal oleh bangsa lain dan ini menjadi pengaruh yang sangat kuat bagi kita bagi Indonesia atau bagi Nusantara pada saat itu sampai akhirnya nanti dikenal oleh bangsa barat yang tadinya hanya oleh bangsa-bangsa di sekitar Nusantara saja seperti India dan Tiongkok kemudian dikenal ke bangsa barat dan akhirnya muncullah penjejahan gitu terus yang selanjutnya di bidang sosial itu adanya pemberlakuan sistem kasta kita tahu ya sistem kasta pada masa agama Hindu-Buddha itu benar-benar sangat istilahnya mencekik rakyat walaupun di Indonesia tidak seketat yang ada di India tapi kita tahu pada masa Hindu-Buddha kerajaan Indonesia kerajaan Indonesia ini pun diberlakukan sistem kasta walaupun tidak seketat di India seperti yang tadi saya sampaikan yaitu ada kasta Brahmana ada kasta Ksatria kasta Waisya kasta Sudra kalau mungkin dulu saya sampaikan bahwa ada satu lagi kasta yaitu kasta Paria atau kasta Buangan gitu terus yang selanjutnya banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu-Buddha ini sudah pasti karena kebanyakan masyarakat Indonesia itu istilahnya manut sama rajanya manut sama pemimpin kalau pemimpinnya beragama A pada saat itu maka rakyatnya pun juga menganut yang sama seperti raja-rajanya seperti itu nah untuk selanjutnya di bidang kesenian bisa kalian lihat ya ada gambar candi mendut gambar kerajaan ratu Boko atau keraton ratu Boko terus ada relief perahu berjadik yang merupakan ciri khas Indonesia terus ada patung prajna paramita atau prajna paramita gitu ya nah disitu bisa kita sampaikan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa periode Hindu-Buddha di Indonesia itu memberikan sumbangan yang sangat penting bagi perkembangan kebudayaan dan kesenian Indonesia ya mungkin memang dulu pada masa praaksara kita sudah mengenal yang namanya punden berundak ya kan terus ada apa namanya itu menhir terus ada arca dan seterusnya tetapi dengan ditambah dengan kebudayaan dari Hindu-Buddha ini budaya Indonesia dan kesenian di Indonesia atau Nusantara ini semakin menarik semakin berkembang ya kan ya nah candi dan langgam candi yang kita lihat ini disini itu merupakan bentuk pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang seni budaya yang masih bisa kita temukan sampai saat ini gitu nah sebenarnya kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk di Indonesia itu tidak bisa diterima begitu saja oleh masyarakat kita tetapi mereka itu kemudian istilahnya berakturasi ya dengan budaya lokal jadi tidak membuat budaya lokal itu hilang tetapi menyatu dengan budaya lokal hingga nanti terbentuklah budaya yang sekarang ada saat ini oke dan selanjutnya adalah pengaruh kerajaan islam ya salah satu cara untuk mengetahui corak kehidupan masyarakat pada masa islam yaitu dengan mempelajari peninggalan atau pengaruhnya ya diantaranya yang kita yang ditinggalkan dari kerajaan islam itu lumayan banyak hampir sama seperti dengan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan ini pun sudah saya bagi menjadi empat sama seperti kerajaan Hindu-Buddha yang tadi yang pertama itu adalah bidang pemerintahan ekonomi sosial dan juga nanti ada di bidang budaya untuk pemerintahan yang pertama itu adalah penyebutan kerajaan berubah menjadi kesultanan atau kesunanan gitu ya jadi kalau misal kita mendengar ada kerajaan kutai itu kan Hindu-Buddha kerajaan kutai kerajaan taruman negara kerajaan 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 kutai ketika kita melihat ada kerajaan kerajaan islam yang ada di Indonesia itu ada ada yang namanya kesultanan ya kesultanan Yogyakarta kasunanan ya berbeda istilahnya cara penyebutannya intinya sama menyebut sebuah kerajaan dan yang kedua dalam menjalankan pemerintahannya raja atau sultan dibantu lembaga penasehat yang dikenal dengan sebutan majelis lama nah disini belum ditekankan bahwa pada masa pemerintahan masa islam itu kepemimpinan tidak lagi didasarkan pada konsep dewa raja atau dewa itu raja itu adalah utusan dewa bukan seperti itu tapi pada masa islam ini kerajaan islam ini menerapkan konsep halifatullah yang artinya adalah wakil Tuhan di dunia hampir sama sebenarnya konsepnya kalau Hindu Buddha itu kan istilahnya menyembah dewa makanya dewa raja raja adalah utusan dari dewa sedangkan ketika masa islam pemerintahannya itu konsep halifatullah yang berarti wakil Tuhan yang ada di dunia nah konsep ini diterapkan karena jalan islam menolak penyamaan manusia dengan Tuhan gitu oleh karena itu di kerajaan bercorak islam raja dianggap sebagai wakil Tuhan pada periode islam itu menggunakan gelar sultan atau sunan ya atau susuhunan atau panembahan dan juga ada yang menyebut juga maulana makanya mungkin kalau kalian pernah mendengar ada nama orang-orang yang istilahnya dituakan atau istilahnya benar-benar dihormati ya misal maulana malik ibrahim itu kan adalah salah satu nama sunan ya kan terus nanti ada panembahan yusuf dan sebagainya itu juga nama-nama raja jadi kalau misal di masa Hindu-Buddha itu nama raja itu nama raja pasti depannya istilahnya raja tapi kalau di masa islam nama raja itu ya gantinya adalah sultan atau sunan atau panembahan atau maulana nah akulturasi dalam penyebutan nama raja ini lebih tampak karena ramah jawa di belakang gelar sultan atau misal contohnya gini sultan terenggono gitu itu adalah nama raja yang belakangnya ada nama jawa itu kekhususan bagi raja-raja yang ada di pulau jawa tetapi ada tapi ada tradisi yang baru yang ada di jawa yaitu pemakaian gelar raja secara turun-temurun contohnya itu adalah misal hamengku buwono 1 hamengku buwono 2 nanti menggantikan hamengku buwono 3 misal dan seterusnya itu tradisi baru sebenarnya ada di jawa kalau yang awal itu adalah nama awalnya itu sultan dan nama belakangnya itu adalah nama jawa seperti itu nah yang selanjutnya untuk di bidang ekonomi itu yang pertama ada penerapan pajak dan bea cukai dalam perdagangan dan pelayaran jadi pada umumnya raja-raja di kerajaan pesisir itu menarik keuntungan ekonomi dari pajak perdagangan dan pelayaran yang ada di bandar-bandar mereka nah pajak dan bea cukai ini dapat menambah pemasukan kerajaan jadi pemasukan istilahnya seperti devisa bagi kerajaan yang ada di sekitar bandar-bandar perdagangan nah dalam perdagangan laut biasanya itu raja tidak memiliki kapal raja itu hanya berperan sebagai investor makanya ini berkaitan dengan pengaruh ekonomi yang kedua yaitu keberadaan saham untuk membagi keuntungan dalam aktivitas perdagangan jadi ternyata sistem saham itu sudah ada dari zaman dahulu ya bukan untuk yang zaman-zaman sekarang saja tetapi dari zaman dahulu sudah ada gitu nah raja itu disini hanya berperan sebagai investor atau pemilik modal dan juga biasanya kerajaan islam ini lebih banyak melakukan kegiatan ekspor impor jadi sudah mulai melakukan kegiatan ekspor impor yang sudah lebih modern daripada ketika masa kerajaan hindu buddha nah kebanyakan yang diekspor dan impor itu adalah rempah-rempah seperti yang kita tahu sama yang tadi yang saya jelaskan ketika masa pengaruh masa kerajaan hindu buddha itu pun juga perkembangan mengenai rempah-rempah itu sudah sangat meningkat nah untuk pengaruh di bidang sosial itu disini saya sebutkan ada tiga yang pertama di nusantara di kerajaan nusantara islam ini tidak lagi mengenal yang namanya kasta ya karena kita tahu agama islam tidak mengenal kasta gitu tapi akulturasi atau campuran ajaran islam dengan budaya jawa itu memunculkan perbedaan status ya perbedaan status sosial diantara penganut islam ini termasuk ke pengaruh yang kedua munculnya akulturasi ajaran islam dengan budaya jawa ya jadi memunculkan perbedaan status sosial diantara penganut agama islam disini dikategorikan menjadi tiga golongan yaitu santri abangan dan priayi kelompok santri itu merupakan kelompok muslim yang mengamalkan ajaran agama sesuai syariah islam sedangkan kelompok abangan itu merupakan golongan muslim yang mempraktikan ajaran islam yang bercampur dengan kepercayaan lokal itu abangan ya sedangkan golongan priayi merupakan istilah bagi orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dari rakyat biasa sebenarnya sampai sekarang pun masih ada ya kan masih ada banyak di sekitar kita ada yang istilahnya benar-benar menganut ajaran dengan sebenar-benarnya ya istilahnya murni ada yang ada akulturasi antara islam dengan budaya jawa itu banyak apalagi untuk yang priayi mungkin sebutan ini pun masih ada sampai sekarang ya kan nah untuk yang ketiga pengaruhnya itu adalah adanya sistem mocopat untuk segi tata kota mungkin ini ada di sebagian besar kota-kota besar ya mungkin bisa dicontohkan untuk yang ada di kota besar di sekitar sini misalnya di prokerto terus di kota-kota besar yang memiliki alun-alun ya biasanya karena berdasarkan segi tata kota sebagian besar kota di kerajaan islam itu berfungsi sebagai tempat peribadatan pasar tempat tinggal penguasa atau keraton serta perkampungan penduduk biasanya perkampungan penduduk itu pun dibagi berdasarkan status ekonomi agama dan kekuasaan dalam pemerintahan mungkin kalau kalian pernah ke mungkin sebut saja di prokerto ya karena dekat dengan sini itu kalau di alun-alun di sekitar alun-alun pasti ada tempat peribadatan atau masjid agung terus biasanya ada yang namanya keraton atau mungkin pendopo ya kan pendopo terus nanti ada pasar atau pusat ekonomi di depan alun-alun itu ada rita supermol ya kan ya nah biasanya juga ada pusat apa namanya peradilan itu merupakan sistem mocopat nah untuk selanjutnya di bidang seni dan budaya ya disitu kita lihat ada upacara gerbek gerbek maulut ya biasanya pas maulut nabi mungkin kemarin ketika kalian nonton di tv ketika maulut nabi ada upacara gerbek biasanya di daerah Jogja dan Solo gitu ya ada keraton kita lihat ya keraton itu keraton di Jogja terus ada masjid kalau masjid yang menaranya mercusuar itu berarti masjid Banten ya dan ini juga ada kitab kitab suci Al-Quran gitu ya nah masuknya Islam di Indonesia itu tidak terlepas dari peran budaya masyarakat lokal masyarakat sekitar gitu kan ya nah para penyebar Islam memanfaatkan budaya lokal itu sebagai media Islamisasi atau saluran Islamisasi agar warga sekitar itu tidak jet lag tidak istilahnya kaget dengan budaya yang dibawa itu budaya Islam makanya harus disesuaikan dengan budaya lokal nah dalam menggunakan budaya sebagai media Islamisasi para penyebar Islam biasanya memadukan budaya Islam dengan budaya lokal sehingga terciptalah akulturasi atau perpaduan budaya yang ada di Indonesia sekarang oke nah ini karena materi sudah selesai ya bisa kita simpulkan bahwa masuknya agama Hindu dan Buddha serta Islam di Indonesia itu telah mendorong terjadinya akulturasi ya terutama akulturasi kebudayaan di berbagai daerah nah budaya Hindu Buddha dan Islam di Indonesia ini telah melebur dengan budaya lokal sekitar sehingga menghasilkan perpaduan budaya Islam yang khas maupun perpaduan Hindu dengan budaya lokal yang khas hasil akulturasi tersebut masih kita dapat kita temukan loh di kehidupan sekarang ya kan nah tugas kita itu apa tugas kita adalah menjaga merawat dan melestarikan berbagai budaya yang ada sekarang ini sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia karena kalian itu adalah generasi penerus yang ada sekarang oke terima kasih semoga apa yang ada disini yang disampaikan oleh saya bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati